Intro Warga desa Sungai Raya kecamatan C460, Kabupaten Daeri, Sumatera Utara merasa khawatir atas dikeluarkannya surat peringatan oleh kepala desanya sendiri. Warga menyatakan tindakan yang dilakukan kepala desa tersebut sangat tidak wajar dan berlebihan. Apalagi dalam surat tersebut tercantum peringatan untuk warga akan dipersulit dalam pengurusan administrasi kependudukan. Hotnida Hutapia, salah satu warga meminta kepala desa agar lebih bijaksana lagi dalam melakukan tindakan dan berharap kepala desa dapat merangkul warganya untuk menyelesaikan jika terjadi masalah. Kami ini kan warga desa yang membutuhkan perlindungan. Jadi janganlah sampai kepala desa mengancam kami sebagai warga desa yang kecil, mengancam dengan surat yang diberikan tidak melayani surat-surat kami kalau kami seolah-olah kami ini melawan dia kan gitu. Jadi supaya kepala desa mengimbangi, kami tidak bukannya ingin menjelek-jelekan kepala desa, tetapi kami ingin supaya kepala desa itu bijaksana lah mengambil keputusan memberikan pelayanan ke masyarakatnya. Kami supaya tidak dipersulit melayani urusan-urusan kami mengenai surat-surat, kalau kita perlu untuk sekolah, entah untuk apa kan gitu. Terkait hal ini, kepala desa Sungai Raya membenarkan bahwa dirinya telah mengeluarkan surat kepada warganya dengan alasan bahwa hal itu dilakukan untuk membina warganya agar tidak asal dalam melakukan tindakan. Kepala desa juga meminta agar warganya segera melakukan klarifikasi terkait tindakan yang dilakukan oleh warganya, yaitu membuat pernyataan hingga muncul di beberapa pemberitaan media masa yang dianggap tidak relevan. Surat ini kita keluarkan tujuan kita bahagian daripada pembinaan ke warga. Kenapa saya bilang demikian? Karena mungkin hal yang paling mereka berkeberatan dalam hal ini, yaitu surat saya di poin keempat, yang mana saya anjurkan ke warga-warga saya yang berunjuk rasa ke DPR Dairi dan ke Dispendes supaya kembali ke sana mendatangi kantor tersebut untuk membuat klarifikasi bahwa hasilnya yang mereka beritakan itu tidak benar adanya. Karena menurut saya ini sudah sangat-sangat hal yang tidak baik buat citra Dairi, umumnya terkhusus pemerintah desa sungguh raya. Persoalan antara kepala desa dan warga sungguh raya bermula ketika apara desa mencabut metran listrik air PNPM karena terjadi kegaduhan antara sesama warga. Merasa tidak terima, warga pun datangi kantor PEMDES dan DPRD serta meminta kepala desa segera melakukan pemasangan metran listrik kembali di desa dengan alasan agar warga dapat mengambil air. Dari Dairi Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!